Malam yang sunyi, ketika tidak ada seorang pun di jalanan, ada sosok yang bisa muncul tiba-tiba, wajahnya tampak biasa, hingga dia tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum biasa. Ini adalah kisah hantu mulut sobek, atau yang dikenal sebagai Kuchisake Onna. Hantu mulut sobek adalah legenda urban dari Jepang yang sudah membuat mulut kuduk berdiri selama bertahun-tahun. Menurut cerita, dia dulunya adalah seorang wanita cantik yang dianati oleh suaminya. Dalam kemarahannya, sang suami menggoreskan sesuatu yang mengerikan di wajahnya merobeh mulutnya dari telinga ke telinga. Sejak itu, arwahnya tidak pernah tenang. Dia sering berkeliaran di malam hari dengan memakai masker atau shell untuk menutupi luka, mengerikan di wajahnya. Tapi apa yang membuatnya begitu menakutkan adalah pertanyaan yang selalu dia ajukan kepada siapa saja yang dia temui. Apakah aku cantik? Jika kamu menjawab ya, dia akan membuka maskernya dan memperlihatkan mulutnya yang sobek, lalu bertanya lagi. Bagaimana dengan sekarang? Jawaban apapun yang kamu berikan, nasibmu tidak akan selamat. Tapi tunggu dulu, ada cara untuk menghindari kematian mengerikan ini. Beberapa orang percaya bahwa jika kamu memberikan jawaban yang ambigu atau bertanya balik kepadanya, kamu bisa membingungkannya dan melarikan diri. Atau jika kamu memberi permen, arwah ini akan senang dan pergi tanpa menyakitimu. Legenda ini konon berasal dari zaman Heian di Jepang. Wanita yang kemudian menjadi hantu mulut sobek dulunya adalah istri dari seorang samurai. Karena kecantikan luar biasa yang dimilikinya, dia mulai berselingkuh dengan pria lain, suaminya. Yang marah besar saat mengetahui perselingkuhan tersebut, tidak hanya membunuh sang selingkuh, tetapi juga menghukum istrinya dengan kejam dia. Merobek mulut wanita itu dengan pedang samurainya sambil berkata, siapa yang akan bilang kau cantik sekarang? Sejak saat itu, jiwa wanita itu tak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Dia menjadi arwah gentayangan yang selalu mencari balas dendam, menghantui orang-orang dengan pertanyaan yang sama. Apakah aku cantik? Kisah ini berkembang dari satu mulut ke mulut lainnya hingga menjadi legenda yang mendunia. Apa yang membuat legenda hantu mulut sobek? Begitu menakutkan bukan hanya sosoknya yang menyeramkan, tapi juga tekanan psikologis yang dirasakan oleh korbannya. Pertanyaan sederhana, apakah aku cantik? adalah jebakan psikologis yang membuat korbannya merasa bimbang. Takut menjawab salah dan kehilangan nyawa, ada rasa takut yang mendalam untuk membuat keputusan di saat yang begitu genting. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!